Hai Bani langsung bisa ya ini baru sebentar karena gimana cara mengasah pisau agar menjadi tajam kembali caranya seperti ini langsung saja di tempat saya sudah ada beberapa gunting kita langsung test drive ini Oke tidak bisa ya bisa tapi ini harus mengepaskan kita coba ini ini juga malah intinya gunting-gunting ini sulit untuk memotong plastik ini ya Oke langsung saja Bagaimana cara mengasah pisau agar menjadi tajam kembali caranya seperti ini Oke pertama kalian ambil batu asah dulu ya ini batu asah saya sudah patah ini tinggal pendek tapi enggak papa kita mulai dari ini ya Oh ini kalau gunting kalian sudah berkarat seperti ini nih baiknya diamplas dulu ya diamplas dulu dibersihkan sampai hilang karatnya kita coba ini dulu saja nih Oke untuk cara pengasahnya seperti ini nih batu asah ya ini permukaan yang agak halus dan ini yang kasar nih kita pakai yang halus saja caranya seperti ini nih ini dari ujung kita dorong jangan lurus agak miring seperti ini ya nah ini guntingnya kecac miring dan satu sisi saja nih disini karena ada miringnya nih kalian harus miring sesuai dengan permukaan yang ini ya seperti ini nah ini harus dari ujung kemudian kita dorong set begini ya sambil miring jadi jangan gini dari ujung kita dorong oke pakai pinggirannya sini juga bisa kemudian kita yang satunya ganti yang satunya sama seperti ini dari ujung kemudian kita dorong sekarang kita lihat nih oke kita bersihkan dulu sekarang kita coba untuk menggunting ya menggunting plastik nah ini langsung bisa ya ini baru sebentar kalau kurang tajam bisa kalian asah lagi ya tapi ini sudah kelihatan bedanya nih sudah gampang dibuat memotong daripada yang pertama tadi ya untuk gunting yang kedua juga sama caranya jadi untuk teman-teman yang tidak punya batuasa seperti ini kalian bisa menggunakan amplas ya amplas kayu seperti ini tapi yang jangan terlalu kasar untuk yang memakai amplas caranya sama oke kalau memakai amplas caranya sepertinya amplasnya kita taruh di pinggiran meja seperti ini oke pas kemudian kalian ambil guntingnya sama seperti tadi ya ini satu sisi ini yang bagian miring seperti ini ya kita dari ujung kemudian kita dorong ya seperti ini oke dan ini jangan lupa harus dimiringin jangan lurus ya kita dorong saja ini tidak perlu tidak perlu lama ya kemudian kita ganti sisi gunting yang satunya jadi kalian dorong dari ujung sampai mentok di pangkal ini ya jadi semuanya bisa tajam ini seperti ini kita coba nih oke sudah ya sudah bisa juga ini sudah tajam oke mantap ini juga sama nih mau saya mau bersihkan dulu oke selamat mencoba semoga bermanfaat